Sempurnakan dengan nikmat akhirat Nikmat panjang umur Sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah Amin ya Rabbil Alamin Lebih-lebih Allah masih Memberikan kesempatan kepada kita Pada saat ini Awal pertemuan setelah kita libur Sepanjang Ramadan Alhamdulillah Allah masih Memberikan kepada kita Panjang umur Sehat walafiat sampai saat ini Mudah-mudahan kita senantiasa Mendapatkan hidayah dari Allah Dari hidayah kita menjadi orang-orang Yang istiqamah dari istiqamah Kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah Dari husnul khatimah Kita menjadi pemuli surga insyaallah Amin ya Rabbil Alamin Hadirin hadirat Sekarang mati di Allah Kita sekarang ada di Pertengahan daripada bulan tulqadah Separuh perjalanan lagi Kita akan masuk ada di satu bulan Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu bulatul hijjah Sebetulnya bulatul qadah ini Juga termasuk di antara Empat bulan ini Muliakan oleh Allah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Jumlah bilangan bulan Dalam setahun itu ada 12 12 bulan Mulai dari zamannya Nabi Adam Sampai nanti kiamat 12 bulan Tidak kurang tidak lebih Minha Dari 12 bulan itu Arba'atun huru Ada empat bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Islam Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salatatun sardun wa wahidatun fardun Rasulullah s.a.w. dalam menafsirkan ayat tersebut Beliau mengatakan tiga bulan berurutan Ada pun bulan yang lain Bulan yang terakhir Sendirian Tidak diawali dan tidak diakhir Sendirian Apa yang berurutan Dhulqa'dah, Dhulhijjah, dan Muharram Dhulqa'dah saat ini Bulan sekarang ini Kemudian Bulan Dhulhijjah Bulan depan Dan Bulan Muharram Taud baru Islam Ini tiga bulan yang dimuliakan oleh Allah Ada pun bulan yang sendirian adalah Bulan Rajab Syahrullah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Dhulikad dinul qayyim Falatablimu fihinna umusaku Setelah Allah menginformasikan kepada kita Akan kemuliaan empat bulan tersebut Allah memberikan larangan kepada kita Untuk berbuat dolim Kepada diri kita sendiri Di dalam empat bulan mulia tersebut Kenapa kok dikatakan Berbuat dolim sama dirinya sendiri Jelas Allah itu Kalau kita taat kepada Allah Di bulan-bulan mulia Dilipatkan dagang pahalanya Tapi kalau kita maksiat Di bulan-bulan mulia Dilipatkan dagang dosanya Berarti Masuknya kita di bulan-bulan mulia itu Adalah kesempatan lebih Buat kita untuk mendulang pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk semakin memperbesar potensi dia Masuk ke dalam surganya Allah Tapi kalau ada orang maksiat berarti dia sudah menyianyiakan rahmatnya Allah Di empat bulan yang mulia dengan pahala-pahalanya Seharusnya dia cari surga Yang dia cari neraka juga Seharusnya dia bisa mendulang pahala Tapi yang dia cari maksiat Dosa Meludah dimanapun Itu Gak sopan Lebih gak sopan lagi kalau meludah Di rumahnya kita Lebih gak sopan lagi kalau meludah Ada di masjid Maksiat kapanpun Dimanapun Itu dilarang Lebih-lebih maksiat Di tempat-tempat mulia misalnya Di malang maksiat Haram Tapi kalau di Mekah Medina maksiat Lebih haram lagi Mau bulan apapun maksiat Hari apapun maksiat Haram gak boleh Lebih-lebih di bulan yang dimuliakan oleh Allah Allah ngasih kucuran rahmat Tapi dia maksiat Ini kan namanya ngeremehkan Ngeremehkan rahmatnya Allah Dia gak butuh sama rahmatnya Allah Kok yang dia cari dosa Ketika dia bisa cari selamat Dia cari celaka Ketika dia bisa cari pahala Tapi justru yang dia cari dosa Itu kan namanya Dolim sama dirinya sendiri Ketika bisa selamat Cari celaka Itu kan namanya bunuh diri Bunuh diri termasuk Dolim sama dirinya sendiri Karena itu masuknya kita di bulan-bulan mulia ini adalah merupakan Kesempatan yang datang kepada kita untuk kesekian kalinya Mudah-mudahan Kita termasuk di antara mereka yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana Allah memuliakan bulan-bulan tersebut Allah memiliki rahmat Jelas Kapan itu setiap hari Allah punya rahmat Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadith Innali rabbikum fi ayyami dahrikum lanapahat Setiap hari Allah itu punya anugerah Fata'arradulaha Maka jeputlah anugerah tadi Raih Kejar Gapai Usahakan Upayakan Kalian kata Rasulullah Mendapatkan anugerah dari Allah SWT Fala'alla ahadakum antusibahu nafhatun falayashqaba'daha abada Barangkali Sekali-kalinya kalian dapat anugerahnya Allah Kalian gak akan celaka selama-lamanya Barangkali sekali-kalinya kalian dapat Rahmatnya Allah Ampunannya Allah Taufik hidayahnya Allah Itu tanda bahwa kalian adalah manusia yang terpilih Untuk selamat dunia Selamat akhirat Nah Kalau setiap hari Allah selalu bagi-bagi rahmat Bagi-bagi pahala kepada kita Lebih-lebih di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ramadhan Dhulqadah Dhulhijjah Muharrah Rojjah Jangan sampai udah deras Akan rahmatnya Allah Kita kembali kepada Allah dalam keadaan kari Manusia menghadap kepada Allah Basah kuyuk akan ampunan Allah Rahmatnya Allah Eh orang sekarang Menghadap kepada Allah Kering Dari rahmat ampunan Allah Padahal Bolak-balik dia ketemu Ramadhan Dhulqadah Dhulhijjah Muharram Rejjah Tapi tetap Hal tersebut tidak serta Marta menjadikannya orang mulia di sisi Allah Kembali kepada Allah Kering Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah Itu tanda ketakuan Dhalika wa ma yu'adzim sha'air Allah Fa'innaha mintagwal gulub Barang siapa yang memuliakan syi'ar-syi'arnya Allah Apa syi'arnya Allah Apapun yang dimuliakan oleh Allah Itu syi'arnya Allah Masjid syi'arnya Allah Muliakan masjid Dengan apa? Kita jaga kebersihannya Kita jaga adab etika ketika kita ada di masjid Jaga omongan ketika kita ada di masjid Mekah medinah syi'arnya Allah Al-Quran syi'arnya Allah Rasulullah syi'arnya Allah Ketika kita mampu mengagumkan apapun yang diagumkan oleh Allah Memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah Fa'innaha mintagwal gulub Itu tandanya Orang tersebut memiliki ketakuan dalam hatinya Ketika kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Itu tandanya kita adalah orang yang bertakwa Termasuk syi'arnya Allah Adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita memuliakan bulan-bulan mulia Itu tandanya kita orang yang bertakwa Surga Itu bukan milik semua orang Hanya yang bertakwa yang pantas masuk surga Diciptakan itu surga Untuk orang yang bertakwa Surga itu dekat Tapi hanya untuk manusia-manusia pilihan Adapun yang tidak terpilih Surga itu jauh Bagi siapa surga itu dekat Bagi mutaqin Orang-orang yang bertakwa Nah salah satu cara kita memuliakan Salah satu cara agar kita menjadi orang yang bertakwa Pantes masuk surga Adalah memuliakan bulan-bulan mulia Secara khusus Bulan tul hijjah Dengan apa nih Kita bisa memuliakan bulan tul hijjah Yang pertama Yang pertama Laksanakan ibadah haji Jika mampu Dan memungkinkan Untuk melakukan perjalanannya Nah kalau gak mampu Atau mampu Tapi belum takdir Maka Dikatakan Malam yasid ilal-bayt Fali yaksid rabbal-bayt Barang siapa yang gak bisa Sampai Kebaitullah Ka'bah Hendaknya lah dia Mendekat Menuju Menghampiri Tuhannya Ka'bah Antara kita Dengan Ka'bah Ada jarak Tapi antara kita Dengan Allah Gak ada jarak Kalau ada yang tanya Apakah Allah itu jauh Apakah Allah itu dekat Maka jawab Wahai Muhammad Aku Tuhannya Adalah Tuhan yang dekat Buat mereka Urat Nadi Berjamaah Melaik sampai isyrok Kemudian Setelah Syuruk Terbit matahari Tunggu kurang lebih 16 menit Naik matahari Seukuran Atau setinggi 4 derajat 1 derajat Duhah sama dengan isyrok Isyrok Sama dengan duha Kalau kita ikut pendapat Yang mengatakan Duhah dan Isyrok Itu sama Ada pendapat Yang mengatakan Waktu Masuknya Solat Duhah Seiring dengan Tulu usyames Terbitnya Matahari Terbitnya Matahari Jangan heran Kalau ada orang Begitu Tulu usyames Terbit matahari Kok dia solat isyrok Mungkin dia ikut pendapat Yang mengatakan Duhah itu sama dengan isyrok Ada pendapat Yang mengatakan Waktu masuknya Solat duha Itu adalah Seiring dengan Terbitnya matahari Walaupun Pendapat yang Mu'tamat Pendapat yang kuat Masuknya Waktunya Solat duha Itu adalah 16 menit Sama dengan Solat isyrok Setelah terbitnya Matahari Terbit matahari Jangan langsung Solat duha Jangan langsung Solat isyrok Tunggu 16 menit Kemudian Baru Solat isyrok Lah kalau Waktunya sama Antara duha Sama isyrok Masuk waktunya Sama Kalau Solat isyrok Begitu 16 menit Solat Tapi kalau Solat duha Walaupun sudah Masuk waktu Yang paling Afdol itu Jam 8 jam 9 Solat duha Jangan terlalu awal Jangan terlalu akhir Jangan terlalu awal Jangan terlalu akhir Solat Ya Subuh berjamaah Melet sampai terbit matahari Solat isyrok Dua rokaat Maka Dia pantas untuk mendapatkan pahala haji dan umroh Sempurna 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 Yang berangkat Bawa duit Dia gak perlu keluarin duit Pahalanya sama Yang berangkat haji Makan waktu Dia Satu jam setengah Satu jam setengah Pahalanya sama Yang berangkat haji Tinggalkan keluarga Penuh kekhawatiran Yang solat Isyrok Solat subuh berjamaah Zikir Sampai ini Gak perlu ninggalkan keluarga Bahkan bisa bareng-bareng Sama keluarganya Baca Quran Bareng Baca wirid Bareng Sampai isyrok Isyrok Baru solat sendiri-sendiri Luar rukaat Haji Setahun sekali Tapi ini Bisa setiap hari Berarti Ada kesempatan Buat kita Kalau kita Kepingin betul-betul Untuk mendapatkan Pahala haji Ternyata Kita kan gak tahu Kita ini takdir haji Atau enggak Kita gak tahu Tapi Bisa kita upayakan Pahalanya Lebih dulu Dengan apa Tiga amalan ini Amalkan setiap hari Masalah hajinya takdir Gak tahu di urusan belakang Yang penting Ganjarannya Gak kurang sama sekali Sampai nanti Ngasih penegasan Tiga kali Tamaten 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 Persis Sama Podo Blek Gak kurang Sama itu Nah Masalah haji Nabung Takdir berangkat Kalau sebelum ajalnya Kita dapat pahalanya Sudah Ini yang pertama Yang kedua Amalan yang bisa kita lakukan Ada di Bulan tul hijjah Adalah Puasa arofah Puasa arofah Sempurnakan dengan Puasa tarwiyah Tanggal delapannya Puasa arofah Tanggal Sembilannya Aku berharap Kepada Allah Balasan Bagi mereka yang puasa Di hari arofah Tanggal sembilan tul hijjah Itu adalah Ampunan dosa Setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Dua tahun Dia ampuni Bondo Posostino Diskonan mal Berangkat kita Diskonan mal Berangkat Ini diskonan ampunan Dari Allah Modal sehari Dua tahun Dia ampuni Sama Allah Ya Memang gak wajib sih Sunnah Cuman Kita ini serius Gak kepengen Dapat ampunan Dapat ampunan Dua tahun Gak mau Ini berarti Gak serius Kepengen dapat ampunannya Enggak serius 30 hari Sanggup kok Ini cuma sehari Dapat ampunan Dua tahun Kenapa gak mau Kerja Orang malpun Kemarin juga Kerja Sama Sebetulnya Sama Faham ya Jadi Usahakan Usahakan Puasa Ada di hari Arofah Sempurnakan dengan Tanggal 8 Sebelumnya Kalau gak Udah Pilih Bukan pilih Usahakan tanggal 9 Arofahnya puasa Dapat ampunan Dua tahun Sebagai bukti Kepada Allah Saya serius Ingin dapat ampunan Gak gampang Kuasa Ketika puasa sunnah Kalau puasa wajib Gampang Kenapa Tapi kalau puasa sunnah Itu ya gak gampang Walaupun sehari Tapi saya serius Makanya saya puasa Tidak ada Hari Dimana Allah Paling banyak Memberikan ampunan Melimpahkan ampunan Lebih daripada Hari Arofah Hari Arofah itu Hari dimana Allah paling banyak Memerdekakan manusia Daripada bin Raka Sampai pernah Diceritakan Ada Seorang ulama Namanya Ali ibn al-Mu'afak Ali ibn al-Mu'afak Ketika haji Iya Sebelum hari Arofah Dia tidur Kemudian Mimpi Dalam hajinya Tidur Mimpi Yang dalam mimpinya Dia Ketemu Dua malekat Yang menyerupa manusia Ngobrol nih Dua malekat Tahu gak kamu Yang berangkat haji Tahun ini Berapa orang Berapa banyak Kata malekat Yang ditanya Gak tahu Berapa banyak Orang yang berangkat haji Dijawab Dijawab Enam ratus ribu Orang Zaman itu Enam ratus ribu Itu banyak Kenapa Gak ada pesawat Kalau gak darat Laut Enam ratus ribu Banyak Wah banyak ya Kata malekat yang satu Iya banyak Tapi kamu tahu gak Sampai detik ini Sebelum Arofah Sampai detik ini Yang sudah Allah terima Baru berapa Dari enam ratus ribu Berapa menangnya Enam Ali ibn al-Mawfad Sebagai Orang yang berangkat haji Di tahun itu Bangun kelagepen Keringetan Kenapa Mimpi buruk namanya Dari enam ratus ribu Cuman enam Yang diterima Dia termasuk Waduh Wah Kalau begini Ya gak mabur Lalu begitu Hajinya saya Wah Udah Tetap dia berangkat haji Sama seperti Kalau kita ini Merasa sholatnya Kita gak diterima Terus gak sholat Tetap wajib sholat Dia tetap berangkat haji Sampai di hari Arofah Pulang dari Arofah Mabid ada di Mina Nah ketika sampai Ada di Mina Atau dalam riwayat Di Musdalifah Tidur Mimpi lagi Ketemu malekat yang sama Tahu gak Kamu yang berangkat Ya tau gak kamu Yang berangkat haji Tahu ini berapa Kemarin katanya Yang diterima berapa Kamu kemarin bilang Enam Iya Sebelum Arofah Setelah Arofah Berkat Diterimanya Satu diantara Enam orang Tadi itu Setiap satu Seratus ribu Allah kasih syafaat Kepada yang lain Jangkep 600 ribu Diampuni semuanya Oleh Allah Berkat kemuliaan Hari Arofah Jangan sampai Kita ketemu Arofah Tapi kita gak termasuk Di antara mereka Yang banyak Dimerdekakan oleh Allah Diampuni oleh Allah Naudzubillah Apalagi Berapa kali Coba kita hitung Kita ketemu Arofah Setiap tahun sekali Kalau kita umurnya 30 tahun 40 tahun 50 tahun Berarti sudah 30 kali 40 kali 50 kali Kita ketemu Dengan yang namanya Dengan yang namanya Arofah Mudah-mudahan Kita bukan hanya Takdir ketemu Arofahnya Mudah-mudahan Kita ketemu Dengan ampunannya Allah Gak semua orang Ketemu Arofah Ketemu ampunan Mudah-mudahan Kita ketemu Arofah Dan ketemu Ketemu ampunannya Allah Amin Ya Rabbal Alam Kemudian amalan berikutnya Yang bisa kita lakukan Yang bisa kita amalkan Adalah Membaca takbir Di malam lebaran Lebaran Idul Al-Ha Man ahya Laylatayil aiden Ahya Allahu Galbah Yawmatamudul Gulub Barang siapa Yang menghidupkan Dua malam Hari Raya Dengan berdikir Kepada Allah Dengan takbirnya Dan seterusnya Maka Dia hatinya Akan dihidupkan Oleh Allah Di hari Dimana Hati semua manusia Mati Hatinya selamat Hatinya orang Gak selamat Yawma la yanfa'u Malun Walabanun Illaman Atallah Bikal bin salim Hari akhirat itu Hari dimana Yang selamat Yang punya hati Yang selamat Tolak ukur Keselamatan kita Di akhirat Hati Hati selamat Kita selamat Hatinya hidup Selamat kita Tapi kalau hati kita mati Sakit Naudzubillah Celaka kita Waliyahdubillah Ketika hari itu Banyak manusia Hatinya mati Banyak manusia Hatinya sakit Eh hati kita Sehat sendirian Eh hati kita Hidup sendirian Selamat kita Apa sebabnya Kok hatinya bisa hidup Sehat Padahal semua orang Hatinya mati Dia orang Yang Berdikir Kepada Allah Ingat Kepada Allah Nyebut Nyebut Keagungan Nama Allah Dalam takbirnya Ada di dua malam Hari raya Minimal Jangan sampai Nggak sama sekali Mulai dari maghrib Sampai sholat Id Belas Kita ini Nggak takbiran Kaset yang takbiran Kasetnya masuk Surga Ini namanya Masjidnya kosong Kosong Remasnya Nggak ada Takmirnya Nggak ada Jamahannya Nggak ada Yang ada kasetnya Dimutar Harusnya diatur Masjid Sholat Langgar Diatur Jam sekian Sampai jam sekian Bulan Jam sekian Sampai jam sekian Bulan Atau Dibagi Misalkan Ayo Ini ada sekian Shift Setiap satu jam Ganti Sampai yang mau Harus Harus Diupayakan Biar apa Masjid Mulai maghrib Sampai Sholat Id Makmur Dengan takbir Jangan orang tuanya Tidur Jagong Marung Cangkruk Isinya gemisit Arak sini Cili Loh bagus Orang tuanya Kemana Loh Masuk surga Anaknya Orang tuanya Ini kemana Loh Anaknya masuk surga Kan orang tuanya Bisa ditolong Tapi mau Orang tuanya Masuk neraka dulu Baru ditolong sama anaknya Masuk neraka Orang tuanya Anaknya masuk surga Mau Dengan cara begitu Kita masuk surga Masuk neraka dulu Enggak mau kan Bareng bareng Ayo nak Takbiran Satu jam Ulang Yang paling penting Antara maghrib Sampai sholatid Kita sesudah Takbiran Nganggur Takbiran Allahu akbar 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 Wallillah Hilham Begitu Seharusnya begitu Udah lah Cuman sekali Dua kali Tiga kali Cukup Ini namanya Takbir mursal Takbir mursal Itu takbir Yang nyambung Terus menerus Mulai maghrib Sampai sholatid Untuk takbir mursal Ada pada sholat Idul Fitri Ada pada sholat Ada takbir kedua Namanya takbir Mugayyad Takbir Mugayyad Takbir yang terikat Nggak nyambung terus Kapan mulainya Takbir Mugayyad Takbir Mugayyad Khusus Hanya ada Di Idul Fitri Cuman takbir Mursal Kali Kapan masuknya Takbir Mugayyad Mulai subuh Hari Arofah Tanggal 9 Subuh Hari Arofah Berakhir sampai kapan Asar Akhir hari Tashrik Tanggal 13 9 10 11 12 13 Iya 4 sampai 5 hari Kurang lebih Mulai subuh Tanggal 9 Arofah Sampai Asar Akhir hari Tashrik Tanggal 13 13 Cuman bukan terus 24 jam Non-stop Enggak Takbir yang terikat Terikat dengan apa Sholat Setiap sholat Kita sunnah takbiran Mau sholatnya Sholat wajib Mau sholatnya Sholat sunnah Bahkan jenazah Mek gak raya ribut Mari sholat jenazah takbiran Kadang-kadang Kenapa Banyak yang gak faham Soalnya Keluarganya bisa Mangel Rangajan Tolurku mati Di takbir Kalau tau Jadi biasa aja Karena memang sunnah Sunnah itu sebetulnya Mau sholatnya di masjid Mau sholatnya di rumah Mau sholatnya berjamaah Mau sholatnya sendirian Sunnah Takbir Setelah Salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Langsung Apalagi imam Langsung Allahu akbar Allahu akbar Mungkin makmung tola-tole Sih tanggal sholai Atau Loh lebaran Ini kan kemarin Sih takbiran Nah Dari situ Ada pertanyaan Akhirnya Bisa kita jawab Angka nih Ngaji Takbir itu bukan Cuman Murusal Ada takbir Mugaya Dibanggil Kiyai Ustaz Gak apa Biar Faham ya Ada dua Takbir 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 Mursal Takbir Mugaya Setiap Selesai sholat Baca Tiga kali Setiap sholat Selesai Baca Sebagaimana Biasanya Di rumah Sholat Sunnah Tahajud Baca Takbir Cuman Gak usah Mij Gitu aja Pahala Susah Yang susah Cari kerjaan Siapa bilang Cari surga Susah Yang susah Cari Junduh Itu susah Kalau gampang Cari junduh Sekarang Kepingin Besok Gawin Itu gampang Kalau cari kerjaan Itu gampang Sekarang Bingung Cari kerjaan Besok Dapet Itu gampang Cari rejeki Cari duit Susah Kenapa Sekarang Kepingin Belum itu dapet Tapi Kalau kita Cari Pahala Gampang Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Zikir Dapet dia Pahala Pasti Pasti Dapet pahala Pasti Dia dapet pahala Makanya Akhir-akhir ini Kan ada Yang viral Kakek-kakek Tua Ngasih nasihat Kejarlah Dunia Pasti tak dapat Kalaulah dapat Pasti tak banyak Kalaulah banyak Pasti tak puas Kalaupun puas Pasti gak lama Dunia Gurung mesti intuk Kapan intuk Durung mesti akek Kapan akek Gurung mesti puas Kapan puas Belum tentu Pasti gak lama Sudah Bukan belum tentu lagi Pasti gak suwi Dunia itu salah satu Bisa kita ninggalkan dunia Atau dunia Ninggalkan kita duluan Sebaliknya Kejarlah akhirat Kejarlah Pahala Kejarlah Hidayah Pasti dapet Sudahlah dapet Pasti banyak Sudah banyak Pasti puas Sudah puas Selamanya Sudah puas Sudahlah puas Selamanya Nanggur 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 Gak tau di tukum Gak tau di kantor Gak tau di rumah Gak tau di jalan Lagi nyupir Misalkan Nari rezeki Nari jodoh Nari kerjaan Angil Nari pahala Subhanallah Pahala Pahala Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Aladzim Subhanallah Alhamdulillah Aladzim Zikir Zikir Ya Allah Mau danisan Siang jadi malem Malem jadi siang Kepala jadi kaki Udah lumping Peres keringet Banyak bahasanya Peres keringet Banting tulang Wah Pahala Itu surga dapetnya Gak perlu siang jadi malem Malem jadi siang Gak perlu banting tulang Orang kalau ngaji Saya mau tanya Saya kasih gambaran Ada yang rumahnya jenengan Jauh dari sini Rata-rata deket dari sini Saya mau tanya Jenengan pulang dari masjid Darul Mujahidin Ke rumah Gampang kenapa Gampang Syaratnya satu Pokok melek Atau jalannya Padang Gampang ya pulang dari sini ke rumah ya Coba ngerem Angel apa enggak Angel Atau meteng Yang mestinya deket jadi jauh Yang mestinya mudah jadi susah Kenapa Merem Peteng galani Merabah-rabah Yang mestinya jalan enak Nyandat-nyandat Kenapa Peteng Merem Sama kita Ini di dunia Mau pulang ke surga itu gampang Pokok melek Dengan apa Nih ilmu agama Biar hati kita melek Pokok padang Dalani Dengan apa Nih al-ilmu nurun Ilmu itu cahaya Lek ngaji Ketok gampang Nih al-ilmu nurun Naik gunung Kalau ngerti triknya Gampang Ngerti jalurnya Kalau naik gunung Enggak ngerti jalurnya Wah Nyasar Enggak balik Terjun ke jurang Intinya Antara kita dengan surga Deket Cuman kita saja Yang selama ini Tanpa kita sadari Kita yang menjauh dari surga Kenapa Dengan jauhnya kita Daripada majlis pengajian Itu namanya Kita sudah menjauh Daripada surga Menjauh dari meleknya Hati kita Menjauh daripada Padangnya Dalannya kita Menuju surga Ya makanya Berat Makanya nyandet Nyandet Makanya Apot Dia bilang masuk surga Itu berat Kenapa Kurang ilmunya Kalau kurang ilmunya Iya berat Tapi kalau tahu ilmunya Gampang ya Dalam eti Kira setahu Terakhir Amalan yang bisa kita lakukan Ada di 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Itu adalah Berkurban Insya Allah Fekihnya kurban Akan kita bahas Di pertemuan akan datang Dua minggu lagi Sekarang saya bahas Fabilahnya saja Tidak ada amalan Yang lebih afdol Yauman nahari Pada tanggal 10 Dhul Hijjah Lebih daripada Irakotul Dam Apa Irakotul Dam Tumpahnya darah Tumpahnya Tumpahnya darah Itu adalah amalan Yang paling gede Ganjarani Karena itu adalah Amalan yang paling dicintai oleh Allah Pada tanggal 10 Dhul Hijjah Tidak ada yang lain Karena itu sebagian ulama Contoh Abdullah bin Abbas Sebagai sepupu Rasulullah Sahabat Sekaligus Rasulullah Itu beliau berfatwa Bagi yang tidak mampu Bagi yang tidak mampu Boleh berkurban Walaupun dengan unggas Apa contohnya unggas? Ayam Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu Tidak mampu kurban, mestinya malekat yang ngamuk gak kurban gak dikein jaluk ya yang fakir miskin, gak dikein gak dikein ngamuk mampu gak dikein gak kurban ya gak kurban, gak ruang jaluk jatah gak kurban, jaluk jatah gak dikein, ngamuk, mampu mau ngapain orang seperti ini gak mampu saya oh, menarap tak kamu yuk, gak ngunuh bib, lo ayo karapi dewi orang sekarang urusan tunyo berlomba-lomba, urusan akhirat gak mampu saya bib, diilok gak melarat gak gelap memang bukan melarat sebetulnya nganggep awai melarat dimelarat-melarat lo, kok gak gelap tadi karapi dewi sini tidak ada bagi yang gak mampu ya, unggas tadi itu ya membeli ayam tadi itu bagi yang gak mampu, cuman saya titip saran aja bagi yang gak mampu untuk beli kambing apalagi sapi terus nyebeleh ayam sembelain dewi jangan titipan ini ya ngerepoti laporan ya laporan, biasanya mau sholat lebaran laporan kan ya alhamdulillah masyid darum jahidin sapi 51 kambing 230 ayam 1520 waduh waduh, kok ada pt-e bareng ini nah, abis sembelain dewi bagikan kepada bagi miskin sisanya dimakan gak apa-apa kenapa? nalap berkah timbang gak kurban plus ikut malhabnya ibn abbas boleh tapi khusus bagi yang gak mampu tapi yuk cipetik terus bertahun ya nabung maaf, maaf tidak meremehkan profesi seseorang tambah lebaran tukang beca supir mikrolet nabung gai haji telung buluh tahun budal kok budal sebetulnya urusannya niat ini leh niat jika ini jekil leh niat ya uis saya mau tanya jenengan kepingin haji nabung kepingin kurban nabung montan jelengan angsal linden itu gambaran ya kalau kepingin tapi gak usaha kalau katanya anak muda zaman sekarang turunin kemiringan kalau kepingin nanti kalau saya dapat 100 juta kan ini kan kan ini kan kepingin haji kepingin bib nabung enggak bib lalu kapan hasinya nanti bib kalau saya dapat uang 1 miliar kan mimpi kan turunin kemiringan jengkerak nabisan yang ketanggi ya turunin kemiringan nanti bib 100 juta 1 miliar ini mimpi si sugi kurung mesti intuk seharusnya apa nabung ada saudara kita yang mungkin penghasilannya pas-pasan tapi hidayah yang Allah berikan kepada dia enggak pas-pasan sewu rong ewu telung ewu petang ewu lima ewu sepuluh ewu satu sewu tiga juta rong juta tiga buluh tahun berangkat mulai nom sampai tuwek nabung untuk apa? haji bentahun kurban dua juta dua juta setengah dapat nabung terus gitu setiap tahun padahal ya Allah mungkin rumahnya kita lebih bagus di rumahnya dia penghasilannya kita lebih gede daripada dia kendaraannya kita lebih bagus daripada dia tapi dia kok nyelip kita nanti di surga mau keselip di surga harusnya kita lebih semangat nah hari yang paling afdol sebagian ulama berpendapat itu adalah kapan kita taat ada di 10 hari pertama bulan dul hijjah 10 hari pertama bulan bulan dul hijjah sampai Rasulullah tanya wala jihad bisabilillah ya Rasulullah bagaimana dengan pahalanya orang yang jihad bisabilillah ya Rasul dibandingkan dengan orang yang menghidupkan 10 hari pertama bulan dul hijjah gede mana ya Rasul wala jihad bisabilillah sekalipun dengan orang yang jihad bisabilillah lebih gede orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi syariatnya Nabi di 10 hari pertama bulan dul hijjah kecuali kapan yang jihad syahid kalau syahid baru yang syahid lebih gede pahalanya daripada yang menghidupkan 10 hari pertama bulan 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 hija lebih gede pahalanya tapi coba yang berangkat jihad itu taruhannya nyawa anak istri resiko janda resiko yatim kurban gak ada resiko nyawa gak ada resiko yatim menghidupkan malam-malam atau 10 hari pertama bulan bulan hija takbiran dan lain sebagainya gak ada resiko macam-macam kenapa kita dapat pahalanya lebih besar daripada yang jihad karena kemuliaannya bulan 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 hija makmurkan 10 hari pertama bulan hija Rasulullah SAW pernah ngasih wasiat kepada Siti Fatimah 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 kamu kan kurban jangan disini pergi ke kurbannya kamu saksikan artinya apa orang yang kurban itu sunnah untuk dilihat kurbannya disaksikan terutama ketika proses penyembelehan sambil takbir nikmati ibadahnya itu nikmati bukan kambingnya sabi yang disembele orangnya ngorok ada di rumah enggak dateng kapan kambingnya saya atau kurbannya saya disembele oh besok ya wis besok jam berapa jam 8 dateng jam 8 sudah kenapa nikmati ibadah Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah SWT dinikmati sambil ngagung-ngagungkan nikmatnya Allah SWT ngagung-ngagungkan namanya Allah SWT itu seharusnya Fatimah setiap tetes itu bernilai ampunan setiap tetes darah itu bernilai ampunan bahkan dalam satu hadith dikatakan sebelum tetesan darah dari hewan kurban sampai ke tanah tetesan darah yang pertama kali belum sampai ke tanah pahalanya sudah sampai duluan kepada Allah SWT kalau kurban yang serius kenapa nanti jadi kedaraan kita kalau kurban yang tenanan kapan bisa beli yang gede jangan beli yang krempeng beli Alphard serius tahun biru ya apa masini kenapa waduh kurang cocok cari yang lain paling bagus padahal mati gak dipakai alphardnya keranda yang dipakai beli baju dari Milan apa dari Paris ini mereknya apa saya gak biasa pakai yang gak branded gatel serius sepatu 5 juta hilang remesjin golong-golong 5 juta milik kurban yang murah yang mana bukan yang memenuhi syarat yang bagus itu jadi kendaraan yang murah yang mana numpah Alphard gak izin gak malu ya Allah gak usah malu sama manusia manusia gak punya surga malu sama Allah yang kasih rezeki numpah Alphard tapi tanya kurban yang murah yang mana ini kok krempeng jaluk murah ya Allah orang zaman sekarang ya padahal pahalanya surga loh itu pahalanya surga loh itu ya Allah bukan Alphard yang nganteng dia surga kurbannya dia yang nganteng dia ke surga nanti di akhirat hewan yang kita sembelih yang kita kurbankan itu kembali utuh lengkap sak tanduk-tanduknya sak bulunya sak kakinya semuanya lengkap menjadi kendaraannya kita menjadi kendaraannya kita dalam riwayat setiap bulu yang nempel ada di hewan kurban yang kita sembelai itu bernilai rahmat bernilai ampunan bernilai derajat satu bulu bernilai tiga kebaikan rahmat pahala maksudnya ampunan kemudian derajat berapa bisa ngitung kita gak bisa kan segitu banyaknya apa hal yang Allah memberikan kepada kita bondo rong juta rong juta setengah maksimal rong juta selesai nikmat 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 cuman kalau kita ya kedunyan ya memang menjadi satu hal yang berat buat kita hitung-hitungan hitung-hitungan ini beli rong juta atau rong juta gak gampang gak ada yang boleh duit rong juta rong juta corona-corona kurban loh justru itu kurban jadi gak kena corona justru itu iya bukan corona-corona gak kurban justru corona kurban-kurban justru itu sudah cekno selamat anak bujuku maaf gitu seharusnya iya bukan terus corona jadi alasan iya urusan kurban corona jadi alasan renovasi rumah ganti mobil pakaian baru lebaran hilang corona kurban anak mana corona nah ini beberapa fabillah keutamaan di 10 hari pertama bulan udhul hijjah mal bagi ilal hidayah gak ada yang tersisa kecuali hidayah juga kita ini bisa taat bukan karena kekayaan harta kita ini bisa taat bukan karena kesempurnaan fisik berapa banyak orang gak punya kaki pergi ke masjid yang punya kaki gak ke masjid kenapa yang punya kaki gak dapat hidayah yang gak punya kaki dapat hidayah orang itu bisa baca quran bukan karena dia punya mata bukan karena dia gak punya quran dia gak baca quran karena dia gak dapat hidayah walaupun dia punya mata walaupun dia punya al-quran berapa orang berapa banyak saudara-saudara kita yang gak punya mata tapi berupaya keras dia untuk bisa baca kalam Allah baca Al-Quran berilah, gak gampang gak gampang, mahal Al-Quran berilah, gak punya mereka gak punya Al-Quran berilah secara umum gak punya perpustakaan aja yang punya secara umum ribadi, jarang kecuali mereka orang kaya, gak gampang gak gampang tapi mereka berupaya untuk bisa baca dan membacanya berarti bisa baca Al-Quran bukan karena punya mata tapi punya hidayah atau gak sama, kurban gak nunggu loman, apa loman gak nunggu kaya, berapa banyak orang kaya tapi gak loman, nunggu hidayah nunggu hidayah pas-pasan dapat hidayah loman suki, gak itu hidayah, medit medit ya mudah-mudahan kita bukan hanya ketemu 10 hari pertama bulan berhijab yang dimuliakan oleh Allah tapi kita juga ketemu dengan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita termasuk diantara mereka yang berhasil memuliakan 10 hari pertama bulan berhijab dan kita tergolong diantara mereka yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat hidup dan matinya kita insyaallah amin ya rabbal anamin tinggal beberapa menit sambil nunggu azan barangkali ada yang mau tanya monggo 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 hati monggo hutang maksudnya kepingin kurban tapi uangnya belum ada boleh gak saya utang nanti utang itu saya sahur ada lah jaga-jagaan itu ada untuk bayar utang boleh gak? gak perlu gak perlu haji yang wajib aja haji yang wajib aja gak perlu sampai utang-utang apalagi kurban yang sunnah walaupun dalam madhab Hanafi kurban itu dikatakan wajib man wajada saatan li'ayyuduhiya falam yuduhi falayahdur musallana dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban tapi gak kurban jangan masuk masjidku dari sini madhab Hanafi berdapat kurban wajib kenapa? diancem gak boleh masuk masjidnya nabi gak boleh sholat jamah sama nabi sholat atau diwidomah diusir keras sama nabi maddid padahal masjid maddid kemampuan sholat sama nabi aku kenapa? lihat na'udzubillah ya kemudian apa namanya utang gak perlu gimana bib? saya kepingin bib nabung sudah nabung nabung sudah gak ada lagi sudah katun titik no saya insyaallah aman insyaallah aman gak apa-apa gak terima guys biar dapat pahalanya juga saya nah katut ya ternyata oh baru tahu saya jadi bukan gak nabung jeneng kali nabung katut oh gitu wah ini saya mikir nih kalau katut solusinya gimana pantes tadi saya di masjid sobo ngajar di ranugerati sobo tadi ya juga sama pertanyaannya boleh utang apa enggak ayo saya bingung nah mau nabung gak nutut sih kok bingung utang nabung gak nutut oh ternyata bukan gak nabung gak nutut kaput baru nyambung saya nah ya nabung ya perlu 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 konsisten perlu istikoma perlu sabar iya sabar sabar makanya urusan dunia yang pas-pasan urusan dunia yang yang jangan muluk-muluk biar gak banyak utang akhirnya gak katut tabungannya iya biasa aja dunia sekarang nih ya sebagai penutup sekarang nih sekarang kita punya uang seribu triliun seribu triliun merem melek apa yang kita inginkan ada semi surga sudah merem melek ada cet pribadi wow iya coba mani jurahkan songo-songo iya jurahkan satus seribu triliun ya apa coba jangan beli arema beli pencester bisa seribu triliun sekarang dia apa senen senen ya senen seribu triliun selasa mati selasa mati senen wong paling sogi sak dunyok sak dunyok seloso mati mari selesai sudah finish rumah tuburan pakaian mahal kafan kenalan orang punya seribu triliun kenalannya orang-orang top mati cacing sama kecowat tanah kecowat mobil jack pribadi punya keranda diusung itu dunia kalau kita sama dunia ya boleh masang target tapi sesuaikan kebutuhan bukan sesuaikan keinginan sesuaikan kebutuhan bukan gengsi yang kita kejar bukan prestis standar syukur-syukur dikasih lebih alhamdulillah leono gak perlu utang-utang lagi gak perlu utang-utang itu ngonok-ngonok-ngonok namanya yang ngonok-ngonok-ngonok itu yang ngarei tabungan katut ya itu sudah urusan akhirat nabuk insya Allah gak katut kalau seperti itu mudah-mudahan dikasih rezeki lancar kita semuanya oleh Allah rezeki halal manfaat barokat dunia akhirat amin ya rabbal alamin rabban anfa'na bima'alamtana rabbi alimna aladhi